Ketua Umum Patriot Garuda Nusantara Nurul Arifin Hussein atau Gus Nuril mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali bersatu usai pemilu. Terkait Ijitima Ulama yang mendukung pasangan Capres-Cawapres yang menegaskan Ijitima Ulama bukan untuk kepentingan kekuasaan. Gus Nuril mengatakan Ijitima Ulama pada hakikatnya adalah ajang berkumpul ulama dan biselat rahmi untuk menguatkan ukhwa Islamiyah. Jika suatu Ijitima Ulama diputuskan dengan tidak melibatkan seluruh ulama yang ada di Indonesia, maka Ijitima itu hukumnya tidak sah dan tidak dapat berlaku. Yang menambahkan fungsi Ijitima adalah mengisi kekosongan hukum fikih yang berguna untuk masyarakat. Namanya Ijitima itu hukum namanya kan kumpul-kumpul. Nah kumpul-kumpul kemudian meneluarkan sebuah hukum atau aturan ya bagi dia saja berlagunya. Tapi kalau Ijitima itu harus melibatkan ulama yang banyak, yang heterogen. Kalau satu negara ada 100 ulama yang ikut kumpul-kumpul cuma 80, yang 20 diem atau tidak setuju, maka Ijitima itu tidak sah. Ijitima itu tidak sah dan Ijitima bukan untuk kepentingan jabatan, Ijitima untuk mengisi kekosongan hukum fikih yang berguna bagi kemasyarakatan umat.